Setelah naik cepat di Januari, indeks harga saham gabungan mulai terkoreksi. Tapi koreksi ini dipercaya akan berlalu seusai pemilu yang lancar. Siapapun presidennya, pasar bisa alami bullish. Apa yang bisa dilakukan investor saat ini? Berikut analisis IHSG dari Henry Wibowo, Head of Research, RHB Sekuritas Indonesia. Tapi 2 minggu terakhir nih, bulan Februari bisa dibilang agak sedikit koreksi ya. Wajar sih kalau indeks sudah naik terlalu banyak, biasanya ada periode konsolidasi. Yang memicu koreksi 1 minggu terakhir adalah current account deficit. Melebar lagi defisitnya, menjadi minus 3,6%. Dari sebelumnya minus 3,4%. Untuk kedepannya mungkin kita harus pilah-pilah dulu nih. Dari periode sekarang, Februari sampai April, indeks akan lebih move sideways. Kenapa? Karena kita menunggu pemilu. Tapi setelah pemilu, kita actually lumayan bullish. Kita percaya bahwa election euphoria akan terjadi setelah pemilu. Siapapun, across the board. Sebenarnya presiden berubah nggak berubah, yang dilihat adalah overhang dari electionnya sendiri. Tapi kalau biasanya ada perubahan dari pemerintah, akan ada yang namanya periode konsolidasi. Jadi, sideways dulu, baru nanti maju lagi. Karena ingat, election kita akan terjadi di bulan April, sedangkan officialnya Oktober. Itu agak vakum tuh bisa dibilang. Nggak banyak ada pergerakan biasanya. Tapi kalau seandainya presidennya tetap, saya rasa dari bulan Mei udah bisa langsung. Proyek-proyek baru, visi-misi baru sudah bisa langsung dieksekusi. Sekarang kita expect IHSG di level 7 ribu. Dan ini indeks target kita 7 ribu, kita memakai formula simple P.E. ratio. Dimana kita memakai average P.E. di kisaran 16 kali P.E. Kalau terjadi election euphoria, indeks kita tuh bisa naik sampai plus 2 standard deviation. Kalau kita ngitung dengan earning sekarang, plus 2-nya itu bisa mendekati 8 ribu. Jadi, kalau seandainya mereka sudah ada gain dari November ke Januari, tidak ada salahnya untuk sebagian take profit dulu. Apalagi sektor-sektor yang sudah release begitu banyak ya. Tapi kalau seandainya koreksi ini terus-menerus terjadi, menurut saya ada buying opportunity. Fundamental negara kita ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan 2-3 tahun terakhir. Pertumbuhan net profit dari corporate. Di angka third quarter kemarin, average di perusahaan-perusahaan yang tercatat di burusa adalah 12% year on year. Dan tumbuh 12% terjadi despite the weakening of rupiah. Nah, kita ekspektasi di fourth quarter nanti, earnings growth akan lebih kencang. Karena rupiah menguat pada quarter tersebut. Untuk tahun ini ya, 2019, kita melihat interest rate sensitive sector itu bisa lebih diuntungkan. Tahun 2018 ketika perbankan, automotive, dan juga property itu kena hit. Ini menyedia ke pressure, cost of fund-nya naik lebih cepat. Tapi ini kebalikannya, tahun ini kan kita sentiment interest rate-nya sangat dovish ya. Kalau ada kenaikan pun mungkin 1 kali hanya maksimum 2 kali. Jadi kita sudah bisa lihat sebenarnya sektor perbankan naiknya sudah banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih.